Hai terlalu gila nanti kita coba lawan satu lagi deh kita coba lawan satu lagi aku penasaran sama sama demik dari Yveltal nya juga ya hai 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 Oke coba kembali di channel Masih main channel Beri pelayan aja Menampung hanya untuk keampasan Oke sekarang kita ada di server 40 ya Dan ini adalah di akunnya Reysalin ya Reysalin server 40 Dia udah level 102 Dengan total CP 8 juta ya Ini CP paling tinggi Di server global ya coba Untuk sekarang ya 8.051.939 Dan dia ini VIP 18 Dan ini adalah top global yang baru Udah bukan Yujimin lagi Sekarang Reysalin oke CP 8.051.102 Oke kita lihat dulu ya Untuk di rankingnya line upnya Nah kalau top 1 yang udah pake Yveltal ini Berarti Yveltal bagus nih Oke di video kali ini aku bakal ngebahas Max Buil dari Yveltal ya coi ya Max Buil dari Yveltal cuy Oke kita lihat ini Yveltalnya mana Nah ini ya Yveltal cuy Yveltalnya Uh namanya sini Gami dong Nice banget Cocok ya Cocok sama perawakannya Yveltal cuy Oke dia pakenya safety google ya Karena safety google ini Bakal menambah demegg sebanyak 25% Dan lifesteal sebanyak 12% Jadi kalau misalkan demegg ulti Yveltal kalian Itu 1 juta Dan dipakein safety google Itu jadi 1 juta 250 ribu cuy Dan 12% dari demeggnya itu akan Akan menjadi darah ya Akan menjadi darah Karena ini ada lifesteal ratenya 12% Uh berarti berapa tuh cuy Gede banget ya 12% loh Misalkan demegg kalian segitu Wah gila Give the carrier 40% speed And 22% demegg boost When it has full range Oke Jadi kenapa safety google ini cocok banget Untuk si Yveltal Karena Safety google itu bakal memberikan 40% speed Plus 22,5% demegg bonus Itu jika Yang penggunanya Atau pokemonnya Itu dalam keadaan full range ya Dan ini bisa dipicu sebanyak 2 kali Atau bisa ketrigger sebanyak 2 kali ya Jadi ketika ada pokemon yang mati Di tim kita Atau tim lawan Ultinya Atau range pointnya Itu akan dihisap oleh Yveltal Maka dari itu Yveltal itu Paling cocok pake safety google cuy Karena dia paling sering full range ya Oke nanti bakal kita coba ya Apakah beneran Dia bisa full range gitu Tapi nanti kita coba solo dulu ya Untuk runenya jelas ya Yang paling cocok kemarin Udah kita bahas di pocket talk ya Pocket talk episode 6 Kalau gak salah yang Yveltal ya Punch sama deadly Oke Untuk health itemnya safety google Kalau kalian misal pake Epic doang Kalian pake ini aja Level for apple Kalau gak Fiery storage device Oke Untuk chipnya Wow nice sekali Chipnya pake lone wolf ya Tapi kalau menurutku ya Kalau lone wolfnya Belum marvel Itu gak cocok banget Sama Yveltal Kenapa aku bilang kayak gitu Mending Yveltalnya pake Frogthorn Kalau enggak Yveltalnya bisa pake Fear Atau pake Psychic Juga gak apa-apa sih ya Psychic juga gak apa-apa Karena nanti Sewaktu dia bangun Dia kan langsung ulti kan Langsung ulti itu Ada 2 pokemon yang kestun gitu ya Misalkan pake psychic Tapi Menurutku pake frogthorn aja deh Frogthorn ya Karena apa Karena kalau Marvel Kalian maksain pake lone wolf ya Kalian maksain Maksain pake lone wolf Tapi lone wolfnya itu Cuman legendary Misalnya Cuman legendary Itu Targetnya Itu Chipnya aktif ya Target Targetnya itu Harus 70% ya Harus 70% HPnya ya Harus 70% HPnya Jadi kalau misalkan Yveltal ini kan Bangunnya di ronde 3 akhir ya Di ronde 3 akhir Nah jika di ronde 3 akhir Itu Rata-rata Pokemon musuh Itu pasti Darahnya udah tinggal 50% lah ya 60% 40% gitu Jadi jarang banget Yang masih di atas 70% Jadi Pasif dari Chipnya Alias skill dari Chipnya Itu gak bakal aktif Itu makanya Nah Kalau marvel Lone wolf marvel Itu Ngaktifin skillnya Itu hanya perlu Target di atas 50% Jadi ini marvel Emang dajal banget Jadi kalau lone wolfnya Udah marvel Mungkin baru cocok sih Karena di ronde 3 Itu aku ragu Masih ada Yang darahnya 70% ke atas Gitu Oke Oke Sekarang kita coba dulu ya Kita coba dulu Oh iya ya Ntar Ntar Kita lihat Yveltalnya ya Ini udah Perfect semua Cuk ya CPnya 1.323.000 Ini udah perfect semua Pokoknya udah perfect semua ya Udah 102 Dan ini udah marvel Udah marvel 1 ya Udah marvel plus 1 Kalau di global ini Udah max build lah ya Udah max build Udah over malah Over Kenapa aku bilang over Karena device dia Itu udah Full semua ya Tinggal ini doang nih Ini masih 19 nih Si volkanin masih 19 Ini udah plus 20 ya Sama ini doang Plus 17 Yang lainnya udah full 20 semua Gila Enggak gila Oke Sekarang kita coba yang nightmare ya Kita coba yang nightmare yang terakhir Cuk Kita coba nightmare yang terakhir Kita coba Yveltalnya solo ya Oke Kita coba solo Yveltal Ya set Ronde 1 Langsung ini Nah Di ronde 2 akhir Itu dia langsung Bangun Cuk Kenapa Karena Yveltal sendirian ya Karena Yveltal sendirian Cuk Nah Kalau misalkan Pokemon kalian Di line up kalian Itu mati lebih dari setengah Misalkan 3 Pokemon kalian mati Di ronde 1 Nanti Yveltal itu Bangunnya akan dipercepat ya Bangunnya dia akan dipercepat Dan Dan ketika dia bangun ya Ketika dia bangun Dia akan memberikan Demek AOE Ini kalian lihat ya Darahnya ini udah Ngurang semua Cuk Kalian Kalau kalian perhatiin Darahnya ini ngurang 20% semua Itu karena Yveltal bangun doang Dan ketika dia bangun Atau ketika dia bangkit Dari kukun Dari kepompongnya Itu Dia bakal punya 50% kesempatan Untuk 50% kesempatan Untuk Petrify Atau untuk stun Oke 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 Nah Ini efek Ini kayaknya efek Apa ya Ini kayaknya efek Dark Aura deh Jadi dia bakal Mencuri ini Cuk Dia mencuri Ini ya Attacknya Cuk Dia mencuri P Attack SP Attack Sama Speednya Kalau gak salah ya Aku lupa Dark Aura itu Nambahin apa Yang pasti ini Yang tangan-tangan Cuk Oke Kita lihat skill satunya Untuk pasifnya Udah kita bahas lengkap Di Pocket Talk Ini kita cuma Soke saja Cuk Oke Disini dia bakal mencuri P Attack SP Attack P Attack SP Attack Sama Speednya Kita curi lagi Yang belakang ya Cuk Yang belakang Kita curi lagi Set 3 juta Skill satunya doang 3 juta men Oke dan dia kena Petrify ya Ini ya Si Kamerubnya Cuk Kamerubnya dia kena Petrify Cuk Pakai skill 1 Oke skill 2 nya Skill 2 nya Dia bakal ngasih Life Course ya Life Course itu apa Dia gak bisa ngeheal Cuk ya Dia jadi gak bisa ngeheal Kita lihat ini si Magby ya Si Magby dia punya 3 debuff Kita tambahin 1 debuff lagi Set Eh mati dong 6 juta 800 Dan ketika dia berhasil Ngekill Itu dia bakalan Ini ya Masuk ke dalam Kukun Oke 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 Sekarang tadi udah ya Life Course itu dia gak bisa ngeheal ya Cuk Ketika dia kena Kutukan Atau skill 2 nya Yveltal Kena Life Course Nanti dia bakal gak bisa ngeheal Dan misalkan Musuh kalian itu Tetap memaksa ngeheal Tetap memaksa ngeheal Heal yang diberikan Kepada Pokemon Yang kena Course itu Bakal di convert Atau dirubah menjadi Demag Oke dan sekarang untuk ultinya ya Jadi ultinya itu dia ada Ada 2 skill yang keren Cuk ya Dari ultinya Yang pertama ada Dead Purgatory Sama yang Kedua ada Dead Link Cuk ya Namanya ada Dead Link Sama Dead Purgatory Nah Dead Purgatory itu akan Mengkonsumsi Sayapnya ya Atau Dead Wingnya Itu untuk langsung melakukan Instant Move ya Instant Move Langsung ngekill nanti Cuk Kalau misalkan musuh kalian Ada yang Darahnya itu Di bawah 25% Misalkan si Venonat ini ya Venonat ini darahnya itu Cuman 20% gitu ya 20% Dan 20% itu Lebih kecil daripada 25% HP nya Yeveltal Itu si Yeveltal Bakal ngilangin Satu sayapnya Untuk langsung Instant Kill Cuk Oke kita coba Serang ya Untuk Ulti nya Cuk Kita langsung Nyerang si League Hitang Nah kalau Dead Link itu apa Nah kalian lihat Cuk Di bawah musuh itu Ada yang hitam-hitam ya Di bawah musuh itu Ada yang hitam-hitam Ada hitam-hitam Di bawah musuh Nah itu Dead Link ya Dia bakal Damage nya Nyebar ke sana Cuk Set nih Kalian lihat 3 Pokemon yang mati kan 3 Pokemon yang mati Nah itu namanya Dead Link ya Sebenernya hampir sama Kayak Palkia gitu ya Cuman Palkia kan harus nge-kill ya Nah kalau Yeveltal Itu gak perlu nge-kill Cuk Misalkan gak mati Itu damage nya tetap di sharing gitu ya Cuk Sama Pokoknya Indikatornya itu Indikasinya itu ada Hitam-hitam di bawah musuhnya Cuk Nah setelah dia ulti Dia akan mendapatkan Purgatory Purgatory Wing ya Purgatory Wing Atau apa sih Purgatory Dead Wing Oke wow Terima kasih yang udah subscribe Jangan lagi ngonten Ada yang subscribe Oke itu untuk skill 1 Skill 2 Sama ultinya Di PvE ya PvE Sekarang kita coba di PvP deh ya Sekarang kita coba di PvP Kita coba lawan Kaido deh Kita coba lawan Kaido Kita pake Giratina Satu lagi Kita pake ini Dark Ray Dan pake Hupa Ini kita coba pake Team Dark ya Kita coba pake Team Dark Cuk Ini kan bakalan Hide dia kan Ini juga bakalan Hide Jadi Terpaksa Nanti musuhnya itu Nyerang si Giratina Dan untuk yang di belakang Ini dia safe ya Karena di depannya ada Yveltal Cuk Oke kita coba pake 4 Pokemon aja Kita challenge Oke ini lawan Kaido ya 4 lawan 6 Cuk ya 4 lawan 6 Ini kita perhatiin Set Oke Lawan Kaido mah jelas menang ya Set Dia gak ada Ini juga Gak ada Mega Rayquaza ya Oke Nah ini ya Ketika dalam Kukun ini Oh Efek spesialnya Alias efek orennya Efek orennya Si Yveltal itu Di Kukunnya ya Kalau Purgatory Deadwingnya Kayaknya kok Malah gak Itu gak warna Gak ada indikator Di icon buffnya ya Icon skillnya gitu Oke ini kenapa Semua nyerang Hupa deh Oke Nice Mati semua yang depan Oke set Ini ya Efek oren Set langsung memburu Dialga Gak ada yang kena Gak ada yang kena Itu karena memang Apa namanya Karena emang Semuanya tadi lagi ada Di dalam telur Sama satunya Udah jadi S ya Ini terlalu Gila sih ya Terlalu Gila Nanti kita coba lawan Satu lagi deh ya Kita coba lawan Satu lagi Aku penasaran Sama Demek Dari Yveltalnya Aku penasaran Sama Demek Dari Yveltalnya Kalau misalkan Lawan Pack Bunny Bakalan bisa menang Atau enggak Bakalan bisa menang Atau enggak Untuk CPnya Bedanya sejutaan Karena aku cuma Pakai 4 Pokemon Kita lawan Pack Bunny Berapa Demek Yang dihasilkan Sama Yveltal Udah gitu aja Set Oke Oke Wih dia enggak pakai Oh Mega Rainnya Masuk ke dalam lubang Oke Kita nyalain deh ya Untuk ultinya Kita nyalain Biar kita kelihatan Demek Dari Yveltalnya Ntar Oke Search Keren ya Dacre yang Ada skinnya Untuk ultinya Tapi 5 juta 5 juta doang Emang Dacre Mau kamu build Attack Gimanapun Itu enggak gede Demeknya Nih Yveltal ya Bangun dia langsung Ulti Bangun dia langsung Ulti Kita lihat Demeknya berapa Set 2 juta 3 juta 4 juta 5 juta 5 juta ya 4 juta 5 juta Demeknya 5 juta Enggak tahu Itu tadi ngeling Atau enggak ya Aku malah enggak Memperhatikan dia Ngeling atau enggak Tadi Demeknya Oke Set 300 ribu Ini pack bunyi ya Uh gila Nice banget Ada yang kena itu ya Karena si Si apa tadi namanya Si Yveltal itu Berhasil ngekill Dia langsung Nge-freeze ya Langsung bisa nge-freeze ya Kok nge-freeze Nge-petrify Sorry Petrify ya Karena dia masuk ke dalam Kukun gitu kah Ntar ini Yveltalnya Kayaknya meninggal deh Oh belum 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 Bener ya Tadi Yveltalnya berhasil nge-kill Dan dia langsung Sembunyi Kedalam kukun Oke ini Demek meloetanya Dari si pack bunyi ya Nyerang si Kevin Jadi berapa nih 2 juta Oke nyerang si Kevin 2 juta Wah Kena ini Semua lagi Oh ya kalian Juga kalau kalian Belum tau ya Si Hupa itu Bisa ulti ke belakang Loh BTW Kenapa tadi Hupanya si Kevin Bisa ada di dalam Isekai ya Itu karena Hupanya Si pack bunyi Itu nyerang ke belakang Nih ya 6 juta men 6 juta Dan demeknya Splash ke meloetanya Kalian bisa lihat Tadi di meloetanya Di bawahnya Itu ada item-item Kayak dark aura Gitu Ada item-item Itu Itu ya Deadlinknya Si Yveltal Kayak nice Yang kemarin itu Pack bunyi Si Kevin itu Masih menang kalah Menang kalah RNG ya RNG-RNG Sekarang kayaknya Bisa menang total Bisa menang total Kayaknya Gak mungkin kalah Pakai Combo dark Untuk sekarang Tapi nanti kita lihat Di pvp Di pvp Dia bakal berguna Atau enggak Untuk si Yveltal Harusnya sih berguna Karena bisa Nyembunyiin Mega raid Wow Tinggal 2 pokemon Tapi kalau Yang terakhir Melo sama ini Doang Harusnya menang Kalau melo sama Giratina Misalkan 5 juta 6 juta 7 juta 8 juta Gila 8 juta Ini pokemon Tipenya skill Untuk si Yveltal Berapa nih 3,9 juta Gimana pun Tetap menang Tetap menang Giratina Yakin Mau gimana pun Tetap yang menang Giratina Mau sampai Akhir sekali Sekalipun Itu tetap HPnya Itu tebelan Giratina Karena HP Giratina Sudah enggak bisa Dinego lagi Oke nice Menang ya Wih Skill 2 nya 3,7 juta Skill 2 nya Doang Ntar kita lihat Yveltal Ini ya Kalian lihat Potensialnya Ini tipenya Pokemon skill Jadi emang Demeknya kalian Enggak usah Ngarp Kayak Mega Rekuaza Kayak Demeknya Siapa deh Demeknya Hupa Demeknya emang Segitu 8 juta 8 juta Itu udah gede Banget Demek 8 juta Untuk Nyerang Pack Buni Itu udah Gede Banget Oke Itu untuk Yveltal Itu untuk Yveltal Di PVP Sama PVA Di PVP Sama PVA Nah kalau Untuk Pasifnya Itu udah Aku jelasin Di Apa namanya Poketo Kalian bisa lihat Di sana Kalau untuk Detailnya Dia punya Banyak Dan Pokoknya Perbedaannya Bintang 4 Sama Bintang 8 Ketika Bintang 8 Dia masih Bisa masuk Kedalam Kukun Satu kali Lagi Dan ketika Dia bangun Dia akan Menaikkan Health Rate 30% Jadi Ketika Dia habis Ngekill Itu dia Bisa Ngeheal Karena Health Rate Naik Oke Mungkin Aku cukupin Sampai Sini Aku Cukupin Sampai Sini Kita Tadi Udah Cek Lineup Terus Kita Udah Ngecek Build Dari Dari Veltal Jadi Aku Cukupin Sampai Sini Kalau Kalian Suka Dengan Videonya Klik Like Share Kalau Kalian Suka Dengan Game Game Sampai Subscribe Oke Thanks For Watching See you Next Video Salam Mampas Gaming Bye